Hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Jumat 19 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021 yang mengakibatkan sebagian besar wilayah terendam banjir. Salah satunya di wilayah kota Bekasi, tepatnya di perumahan Bumi Nasio Indah, Jati Asik. Ketinggian air di sana sempat mencapai 2,5 meter. Dilensir oleh Kompas.com, hingga Minggu 21 Februari 2021 malam, kawasan Bumi Nasio Indah masih terendam banjir setinggi 40 hingga 60 cm. Lebih rendah dibandingkan Minggu pagi yang berkisar 70 hingga 200 cm. Namun, sebagian besar warga tetap memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing dan enggan dievakuasi oleh petugas BPBD. Ketua RW 16, Iwan Kurniawan menyampaikan, terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang terdampak banjir yang memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Hanya 50 kakak di Bumi Nasio Indah yang sudah dievakuasi dan mengungsi, sementara di tempat lebih aman selama menunggu banjir suruh. Tugas keamanan Bumi Nasio Indah, Nikmat, mengatakan warga memilih untuk bertahan karena khawatir dengan kondisi rumah yang kosong. Alasan lainnya yakni warga memilih bertahan karena tidak memiliki tempat untuk tinggal sementara. Di antara sejumlah warga yang memilih bertahan di rumah saat banjir melanda, diketahui terdapat tiga pasien terkonfirmasi COVID-19. Mereka tengah menjalani isolasi mandiri dan menolak untuk dievakuasi petugas guna ditempatkan sementara di rumah sakit rujukan selama banjir belum suruh. Tim Medis Puskesmas Jatiasi Fitra menjelaskan pihak Puskesmas bersama pengurus RTRW sudah meminta pasien COVID-19 tersebut agar mau dievakuasi dan diungsikan sementara sejak Jumat 19 Februari. Alasannya, para pasien dikhawatirkan akan sulit terpantau kondisi kesehatannya saat lingkungannya terdampak banjir. Terlebih lagi, salah satu pasien tersebut sudah lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta. Ketiga pasien COVID-19 itu akhirnya bersedia dievakuasi pada Minggu 21 Februari siang setelah petugas Puskesmas dan pengurus lingkungan diberikan penjelasan. Menurut Fitria, pihaknya sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat untuk sementara menampung tiga pasien terdampak banjir tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!